Sampai jumpa di video selanjutnya Yang kemudian Lindong bertanya Moling apakah kau percaya padaku? Moling pun menarik nafas dalam-dalam dan dirinya kali ini menjawab Aku tidak pernah meragukan dirimu sejak awal Semenjak memasuki wilayah inti dari medan perang kuno Trio Moling tidak pernah tahu jika Lindong sebelumnya telah bertarung dan juga mengalahkan kekaisaran awan angin Yang hal itu adalah bagian dari kerajaan super Namun di dalam hati Moling dia selalu percaya dengan kemampuan dari Lindong Yang bahkan sekarang Moling juga yakin bahwa Lindong pasti akan mampu mengalahkan kerajaan super itu Pada awalnya Moling tidak ingin menyusahkan Lindong di dalam masalahnya Namun Lindong malah memberikan tawaran Hal ini membuat Moling merasa sangat senang Namun kali ini Lindong tidak ingin ikut campur soal Moling yang ingin mengambil kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak Selama kerajaan super di belakang pemuda berbaju hitam tidak bergerak Maka Lindong juga tidak akan bergerak Di sisi lain Duyun dan juga Mansan tersenyum Mata mereka kembali menjadi tajam Karena semangat mereka juga telah kembali Seolah-olah pada saat ini Trio Moling bukan seperti pecundang yang barusan diinjak-injak Orang-orang yang melihat Trio Moling sudah bersemangat kembali Mereka pun menjadi sangat heran Kenapa tiba-tiba Trio Moling menjadi seperti itu setelah mereka melihat Lindong Hal ini membuat orang-orang itu bertanya Apakah Lindong mampu menghadapi kerajaan super Karena dia berani memprovokasi Trio Moling Lindong pun melambaikan tangan Dan dia tertawa Lalu mengatakan Pergilah Gunakan kekuatanmu sendiri Untuk merebut kembali barang-barangmu Meskipun kita berasal dari kerajaan rendah Aku akan bertanggung jawab Dan menangani konsekuensi apapun yang terjadi hari ini Lindong memang sengaja berkata dengan keras Soal identitas mereka yang berasal dari kerajaan tingkat rendah Hal ini Membuat banyak orang menjadi sangat kaget Yang kemudian menatap aneh Pada Lindong Awalnya mereka semua mengira Bahwa Lindong ini Adalah orang yang berasal dari kerajaan super Namun tidak disangka Bahwa dia Berasal dari kerajaan tingkat rendah Hal ini Membuat banyak orang merasa Bahwa ini adalah sebuah misteri Bagaimana bisa Kerajaan tingkat rendah Bisa sampai di tempat ini Trio Moling yang sudah mendapatkan semangat dari Lindong Mereka pun berbalik badan Dan kembali alun-alun Dengan niat membunuh yang sangat mengerikan Pria berbaju hitam di alun-alun Kemudian berkata Oh Kalian ternyata punya nyali juga Dia pun kemudian menihat tajam pada Lindong Yang kemudian mengatakan Bocah Jangan sembarangan kau terlihat perkasa di depan kami Karena penyesalan Selalu datang di akhir waktu Aku percaya Bahwa kamu Tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur Dengan urusan kami Lindong pun hanya tersenyum Setelah dia mendengar kata-kata dari pria baju hitam Dia kemudian menatap tajam Pada sekelompok orang Yang ada di pohon besar Yang kali ini Juga melihat pada Lindong Yang kemudian Rasa dingin pun terlintas di wajah Lindong saat ini Pria berambut putih yang berada di samping pria baju hitam Dia pun tersenyum Lalu berkata Berani sombong di depan kami Sama artinya Dengan cari mati Dia kemudian tersenyum Dan kembali duduk Karena dia ingin melihat Bagaimana orang-orang ini memberikan perlawanan Yang kemudian Dengan santai berkata Likun Karena orang-orang ini telah menguji kekaisaran W besar kita Maka kamu Harus menjawab ujian mereka Likun yang ada di arena pun Dirinya segera menjawab Baiklah Likun sekarang berbalik Dan raut wajahnya menunjukkan ekspresi yang ganas Ketika dia Melihat triomoling Lalu mengatakan Aku sebelumnya telah memberikan kalian kesempatan untuk hidup Namun kalian Telah menolaknya Jangan salahkan aku Jika sekarang Aku tidak berbelas kasihan lagi Setelah mengatakan hal itu Energi Yuan yang sangat megah Keluar dari dalam tubuh Likun Melihat hal itu Triomoling juga langsung menunjukkan energi Yuan mereka Hal ini Membuat Likun sangat kaget Karena ternyata Triomoling Juga tidak lemah Dan energi mereka Juga sangat besar Merasa terprovokasi Likun pun segera berteriak pada 4 anak buah Yang ada di belakangnya Bunuh mereka Jangan beri belas kasihan Hal ini dilakukan oleh Likun Karena dia tidak mau bawa kekaisaran Wei besar Diinjak-injak oleh orang lain Empat orang yang ada di belakang Likun Yang juga seorang nirwana ketiga Mereka segera mengeluarkan energi Yuan Yang kemudian melesat dengan cepat ke arah Triomoling Yang sebenarnya Empat orang itu Kekuatannya masih berada di bawah Triomoling saat ini Karena Triomoling Telah mendapatkan warisan dari sektor pelindung Mungkin mereka memang belum bisa bersaing Dengan pimpinan dari Kerajaan Super Namun jika hanya menghadapi anggotannya saja Jelas itu Masih bisa ditangani oleh Triomoling Kelampok dari Triomoling pada saat ini berduel di udara Dengan empat orang tadi Dan seni peladiri pun mereka keluarkan Dari kedua belah pihak Hal ini Membuat orang-orang yang melihat Triomoling menjadi sangat kaget Karena ternyata Mereka yang tadi diinjak-injak Benar-benar memiliki kekuatan yang besar Xiaodio yang berada di samping Lindong Ketika melihat hal ini Dia pun tersenyum lalu mengatakan Mereka bertiga Telah berkembang dengan cukup baik Lindong pun hanya mengangguk Yang kemudian dia menjawabnya Bagaimanapun juga Mereka bertiga telah mendapatkan warisan dari sektor pelindung Hal itu Akan mampu menutupi celah fondasi mereka Dengan orang-orang dari Kerajaan Super Kemajuan dari Triomoling memang lumayan cepat Dan sepertinya warisan itu cukup signifikan Karena bagaimanapun juga Lindong saat ini Hanyalah orang yang berada di Nirwana ketiga Namun karena mendapatkan warisan dari Raja Naga Kingshi Bahkan Lindong mampu mengalahkan Feng Chang Yang telah berada di puncak Nirwana keempat Suro yang ada di dekat Lindong Dirinya lalu bertanya Apakah kakak Lindong mengenal mereka Sambil tersenyum Lindong pun menjawab Iya Mereka bertiga berasal dari Kerajaan yang sama denganku Jawaban Lindong ini Membuat Suro sangat kaget Karena dia sudah melihat keganasan Lindong Ketika dalam pertarungan Namun pada saat Suro melihat Triomoling Suro merasa Bahwa mereka Biasa-biasa saja Sio Yan yang sejak tadi diam saja Dirinya pun tiba-tiba mengatakan Sepertinya mereka akan menang Baru saja Sio Yan diam Kini 4 orang dari Kekaisaran W besar Sudah terlempar dengan cara yang sangat menyedihkan Dan mereka sudah terluka parah Selain itu Segel Nirwana di tangan mereka Juga sudah diserap oleh Triomoling Sebelum mereka dilemparkan seperti sampah Melihat anak buahnya dikalahkan dengan mudah Hal itu membuat Likun menjadi sangat marah Namun pada saat Likun sendiri akan segera maju Moling sekarang malah sudah ada di hadapannya Dengan tangan yang menari-nari Dan mengandung energi Yuan yang cukup ganas Karena saat ini Moling akan segera mengeluarkan seni bela diri tentara Yuan Dan itu adalah seni bela diri jiwa tingkat rendah yang telah dia dapatkan Dari larisan sektor berlindung Melihat hal ini Wajah dari Likun sendiri terlihat sangat panik Dan dia berteriak Moling Beraninya kau Sambil mengatakan hal itu Likun yang panik Segera memberikan tinjuan energi Yuan ke depan Namun Moling Yang sudah dikuasai emosi Dia pun dengan keras menghantam kepalan tinju milik Likun Hal itu membuat tinju dari Likun Seketika langsung meledak Dan dia pun Kini dikirim terbang Sambil memuntahkan darah Banyak orang yang terkejut Ketika mereka melihat Moling telah mengirim terbang Likun Hanya dengan satu serangan saja Namun orang-orang ini Juga segera merasa kasihan pada Moling Karena sebentar lagi Orang-orang dari kerajaan super Yang melihat pertarungan Mereka pasti akan segera bergerak Yang kemudian menuntut balas Pria berbaju hitam yang berada di pohon besar Dirinya pada saat ini terlihat sangat marah Dan dia pun mengatakan Dasar manusia tidak berguna Setelah itu Sang pria pun menepuk dengan keras tempat duduknya Dan kini Sebuah energi hitam Keluar dari dalam tubuh pria itu Disusul dengan energi Yuan yang sangat megah Karena sebenarnya Pemuda baju hitam dengan rambut putih itu Telah berada di mirwana Keempat Energi Yuan yang dia keluarkan Pada saat ini segera berubah menjadi sayap yang besar Dan seketika Orang itu telah melesat ke atas Moling Sambil tertawa dengan jahat Dan pria itu Kemudian mengibaskan tangan Yang sesaat Energi Yuan yang sangat besar Telah membentuk sebuah badai Dan segera melesat ke arah Moling Yang kemudian Pria itu berteriak Bahkan seorang jabingan dari Kekaisaran Wei besar kita Lebih mulia Daripada makhluk kerendahan Seperti kalian Aku akan memberitahu dirimu Tentang hal Yang tidak bisa kau sentuh Ekspresi Moling pun berubah Ketika dia merasakan Energi Yuan yang sangat besar Dan juga megah Sedang mengarah padanya Baru saja Moling akan membalas Tiba-tiba saja Ada angin yang berhembus dari belakangnya Dan langsung berdiri di depannya Sebuah tongkat hitam yang besar Segera menyapu pada badai energi Yuan Dan akhirnya Darrrr Badai energi Yuan pun menyebar Pria berambut putih yang ada di udara Segera terpental ke belakang Dan tubuhnya Pada saat ini menabrak pohon besar Dengan sangat keras Hingga pada akhirnya pria itu terjatuh Dengan cara yang sangat menyedihkan Mata dari pria berpakaian hitam Yang berada di bawah pohon Sekarang menjadi sangat gelap Pada saat dirinya melihat hal ini Dia pun segera mencintikan jari Dan mengeluarkan sebuah belati Yang kemudian Belati itu pun ditembakkan Menjadi sebuah energi hitam Yang sekarang mengarah pada Xiao Yuan Dengan sangat cepat Yang bahkan Energi hitam dari belati itu Cukup kuat untuk membelah tubuh Dari seorang nirwana keempat Dan akhirnya Tang Sebelum belati hitam mengenai tubuh dari Xiao Yuan Pada saat ini Terlihat cahaya hijau Telah menabrak belati hitam itu Yang kemudian menghancurkannya Melihat hal ini Pria berbaju hitam terlihat sangat kaget Karena sejatinya Belatinya dapat dihancurkan dengan mudah Sesaat kemudian Dia melihat pria Yang didahinya ada cahaya hijau yang kelap-kelip Karena itu Adalah Lindong Yang pada saat ini Lindong pun mengatakan Aku adalah Lindong Dan kupikir Diriku masih bisa mengurus masalah disini Setelah itu Lindong pun tersenyum Hal ini Membuat banyak orang yang ada di tempat ini Menjadi sangat kaget Setelah pemuda yang tersenyum Menyebutkan Bahwa namanya adalah Lindong Mata dari banyak orang Segera menyusut Setelah menyadari Siapa Lindong sebenarnya Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Apakah Lindong akan segera memusnahkan Orang-orang dari kekaisaran Way besar Seperti dirinya Memusnahkan kekaisaran Aman Angin Jika kalian perasarin Tunggu aja jawabannya di next video Koprosop Terima kasih telah menonton Sampai jumpa